Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Ustadz dalam pembelajaran Akhidah Akhlak kelas 5 semester 1 Dengan materi belajar kita yaitu berhias diri dengan akhlak terpuji, teguh pendirian, dermawan, dan tawakal Tujuan belajar kita yang pertama Ananda, anak-anak mampu memahami dan menjelaskan sikap teguh pendirian, dermawan, dan tawakal melalui kisah Nabi Ibrahim AS Berikut adalah peta konsep tentang indahnya berakhlak terpuji Kisah keteguhan hati Nabi Ibrahim AS Mari teguh pendirian, mari bersifat dermawan, dan yang terakhir ayat tawakal kepada Allah SWT Sudah siap belajar anakku? Baik, sebelum kita lanjutkan belajar kita Kita awalnya dulu dengan membaca basmala bersama-sama Ayo amati gambar berikut Setelah mengamati gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut Yang pertama, anak-anakku Apa kunci kesuksesan? Sikap apa yang harus dimiliki untuk meraih kesuksesan? Contohkan, tokoh yang meraih sukses dengan sikap tersebut Apakah kalian sudah bersikap seperti itu? Iya Yang pertama kita akan belajar tentang kisah keteguhan dari Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim AS adalah kekasih Allah SWT Walilullah Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 125 Yang artinya Dan Allah SWT mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya Ketaatan Nabi Ibrahim AS Kepada Allah SWT Memiliki kedudukan yang tinggi Bentuk kisah selengkapnya Kita baca yuk kisahnya di halaman 61-63 Tugas Nabi Ibrahim AS memang sangat berat Yaitu mengajak kaumnya untuk bertawahid kepada Allah SWT Ajarannya semata-mata tentang perintah untuk mengisahkan Allah SWT Tidak ada yang berhak disembah selain Allah SWT Nabi Ibrahim AS diutus oleh Allah SWT Di suatu negeri yang penduduknya menyembah berhalang Bahkan ayahnya menggantungkan hidupnya dari membuat patung yang kelak disembah oleh kaum kafir Quraysh Sebagai anak yang soleh Nabi Ibrahim AS hormat dan patuh kepada orang tuanya Beliau bahkan memenuhi permintaan ayahnya untuk menjual berhala-berhala Bahkan tetapi dalam perjalanan Nabi Ibrahim AS melepas berhala-berhala tersebut ke dalam curang Keteguhan hatinya memeluk keisaan Allah SWT Mengalahkan sesembahan orang tua dan nenek moyangnya terdaun Ia sangat mengingkari peribadatan yang dilakukan kaumnya Yaitu menyembah berhala Ajakan Nabi Ibrahim AS kepada kaumnya untuk menyembah Allah SWT Tidak dihiraukan Walaupun berbagai cara telah ditempuh Bahkan sikap kaumnya semakin angkuh dan menantang Menentang Menentang Nabi Ibrahim AS sangat tidak suka terhadap perilaku kaumnya yang sangat angkuh terhadap Allah SWT Membuatnya mengadakan siasat untuk menghentikan aktivitas kemusyrikan tersebut Pada suatu hari ketika seluruh warga desa pergi ke sebuah perayaan hari besar Nabi Ibrahim AS berusaha mengancurkan semua berhala Dan menyisakan satu yang paling besar Ketika kaum musyrikin pulang dari perayaan Mereka terkejut Karena semua berhalanya hancur Situasi seperti ini harusnya dijadikan pelajaran bagi mereka Bahwa berhala hanya benda mati yang tidak memiliki kekuatan apapun Apalagi sifat-sifat Tuhan Akan tetapi dari kejadian tersebut Kaum musyrikin Dengan rajanya yang bernama Namrud sangat marah Mereka menyediakan perapian untuk membakar Nabi Ibrahim AS Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat As-Sofat ayat 97-98 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Mereka berkata Buatlah bangunan perapian Untuknya membakar Ibrahim AS Lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu Maka mereka bermaksud memperdayai dengan membakarnya Namun Allah SWT menyelamatkannya Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina Quran Surat As-Sofat 97-98 Keteguhan hati Nabi Ibrahim AS Dalam mengisahkan Allah SWT Sungguh tidak ternilai tingginya Ketika beliau dibakar oleh Namrud Nabi Ibrahim AS Pasrah dan yakin kepada Allah SWT Karena tidak ada yang bisa dimintai pertolongan Selain Allah SWT Nabi Ibrahim AS Selamat dari kebaran api Dengan pertolongan Allah SWT Yang menjadikan api menyala-nyala Terasa dingin Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Yang berbunyi Wahia api Jadilah kamu dingin dan Penyelamat bagi Ibrahim Quran Surat Al-Ambiyah Ayat 69 Maha besar Allah Dengan segala pertolongannya Setelah kejadian itu Nabi Ibrahim AS Diusir dari desa oleh ayahnya sendiri Sungguh Nabi Ibrahim AS Merasa sangat sedih Karena keluarganya lebih memilih Berhala-berhala itu Dipandingkan dirinya Terjadi perdebatan Antara Nabi Ibrahim AS Dan Raja Namrud Yakni Raja yang amat congkak Lalim Bahkan mengaku sebagai Tuhan Tindakannya semena-mena Tersebut Terhadap masyarakat Hanya berpikir Kepentingan dunia Nabi Ibrahim AS Menyeru kepada Namrud Untuk mengesahkan Allah SWT Semata Namun Raja itu Bersikeras Mengaku kepada Tuhan Nabi Ibrahim AS Menegaskan Tuhanku adalah Yang menghidupkan Dan mematikan Namrud berkata Saya dapat menghidupkan Dan mematikan Kemudian Nabi Ibrahim AS Menantang Nabi Raja Namrud Sungguh Allah Telah menerbitkan Matahari dari timur Maka terbitkanlah Matahari dari barat Hai Namrud Mendengar ucapan Nabi Ibrahim AS Namrud hanya terdiam Tidak dapat menjawab Dan tidak Mampu berbuat apapun Walaupun begitu Namrud tetap tidak mahu Mengikuti Nabi Ibrahim AS Untuk menyembah Allah SWT Sehingga Allah Telah mendatangkan Azab yang pedih Bagi dirinya Dan pasukannya Keteguhan hati Nabi Ibrahim AS Kepada Allah SWT Padur kita contoh Hatinya tidak goyah Walau api yang menyala-nyala Di hadapannya Disiapkan untuk membakarnya Hujan berat Lainnya tidak membuat Dirinya berkecil hati Semua Diserahkan kepada Allah SWT Tunggu Allah SWT Telah menjadikan Nabi Ibrahim Khalilullah Sebagai kasih Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sangat patuh Pada setiap Perintahnya Barakallah Itulah anak-anak Kisah dari Nabi Ibrahim AS Selanjutnya Kita akan Mempelajari Apa itu Teguh pendirian Teguh pendirian Adalah Tetap berpegang Teguh Pada apa yang telah Menjadi pendapatnya Ciri-ciri orang Yang memiliki Sifat teguh pendirian Antara lain Mempunyai Keyakinan yang kuat Pendiriannya kokoh Selalu optimis Tidak mudah Putus asa Tidak mudah Menyerah Dan tidak Mudah Terpengaruh Pengaruh Orang lain Hikmah memiliki Sifat Teguh pendirian Tidak mudah Dipengaruhi Oleh Orang lain Tidak mudah Diajak berbuat Buruk Percaya diri Mudah Menerima Ajakan Yang baik Dan dapat Mempengaruhi Orang lain Berbuat Baik Selanjutnya Dermawan Dermawan adalah Memberikan Sebagian Harta Kepada Orang lain Yang membutuhkan Tanpa mengharap Himbalan Jiri-jirinya Orang yang Dermawan Antara lain Relah berkorban Untuk menolong Sesama Menyanyangi manusia Tanpa pilih Kasih Selalu menggunakan Hartanya Untuk kebaikan Lebih Mengutamakan Kepentingan umum Tidak sombong Ketika memiliki Harta yang berlimpah Dan Memberi dengan Ikhlas Hikmah Jika kita memiliki Sifat Dermawan Menahan Keberkahan Menambah Keberkahan Rizki Dicintai oleh Allah SWT Dan Rasulnya Dapat membantu Dan meringankan Beban orang lain Dicintai Dan disyukai Masyarakat Menghilangkan Kesenjangan Sosial Dijauhkan dari Kesulitan Dan mendapat Kemudahan Dan mendapat Keberkahan Kehidupannya Menjadi lebih baik Dan yang paling Terakhir dari Materi kita Yaitu Tawakal Apa itu Tawakal Tawakal Adalah Menyerahkan Segala Sesuatu Kepada Allah SWT Setelah Ikhtiar Dan Usaha Di antaranya Yaitu Hikmah Di antaranya Yaitu Satu Senantiasa Mendapat Ketenteraman Hati Terhindar Dari Rasa Cemas Tidak Mudah Putus Asa Bersabar Ketika Mengalami Kegagalan Syukur Apabila Menerima Nikmat Dan Terhindar Dari Sifat Somong Itulah Materi kita Hari ini Semoga Ada Guna Dan Manfaatnya Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Pada Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai